Ketiga, kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus? Bukan karena Paulus kurang beriman atau tidak beriman atau bimbang. Bukan. Memang kadang-kadang kebimbangan, keraguan-raguan itu membuat kita tidak dikabulkan pada saat kita minta atau kurang beriman. Yaakobus 1, 6-7 Hendaklah dia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan gian kemari oleh angin. Orang yang demikian, yang bimbang itu, jangan mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kamu minta pada Tuhan, harusnya kamu percaya dong. Soal dia mau atau tidak itu urusan nomor dua. Tapi harus percaya dia sanggup. Matthew 17 Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar, bigi sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Kalau beriman. Tapi kalau bimbang, tidak bisa. Ayat ini, doa perintahkan supaya gunung pindah, itu tidak bersifat arfiah. Karena kalau ada gunung berapi di Jawa sini, orang Jawa beriman. Pindahkan ke Papua. Orang Papua juga beriman. Pindahkan ke Sumatera. Orang Sumatera juga beriman. Susah sudah. Biarpun ini tidak bersifat arfiah, tapi ini pernah terjadi secara arfiah dalam sejarah. Itu di Mesir, dengan apa yang dikenal sebagai mujizat bukit atau gunung katam itu ya. Kalau saudara dilihat di Youtube saya. Itu ada dokumennya. Bahwa memang pernah karena pemimpin Islam saat itu ketika membaca ayat seperti ini. Lalu dia memanggil patriak di sana bahwa kalau memang imanmu benar, Kristen benar, silahkan doa dan pindahkan bumi. Kalau tidak, kekristenan dilarang di sini. Ya, maka para pemimpin gereja dan orang Kristen semua berdoa. Doa kriya elision. Tuhan sayangilah, Tuhan kasihanilah. Dan mereka berdoa. Dan bukit batu itu pindah dari tempatnya. Dan menempati tempat yang sekarang. Dan sekarang di bukit batu ada sebuah gereja di dalam gua. Yang dikenal sebagai gereja sampah. Kalau saudara di Google cari gereja sampah Mesir, nah itulah bukit batu yang pernah pindah itu. Ini tidak bersifat arfiah, tapi dalam kasus tertentu, kebutuhan tertentu, Tuhan memang melakukannya secara arfiah. Jadi intinya di sini adalah bahwa memang doa itu bisa tidak dikabulkan kalau si pendoanya itu ragu atau tidak yakin. Saya melayani Tuhan sudah dari saya SMP. Saya khutbah pertama itu kalau sudah SMP. Kelas satu SMA itu saya sudah keliling KKR. Biasanya kalau liburan sekolah saya sudah pergi ke kampung-kampung dan bikin KKR. Itu sudah biasa. Tapi satu kali dalam perjalanan menuju ke tempat KKR. Baru mereka kasih tahu bahwa nanti Pak bukan hanya KKR biasa. Tapi sekalian dengan doa kesembuhan, kesembuhan ilahi, maka ciutlah hati saya. Astaga, kalau khutbah sih, aman. Ini doa orang sakit, ini cilakan ya. Dan betul hari KKR, hari pertama itu orang sakit datang begitu banyak. Sampai saya tidak berani lihat mereka. Dan khutbah itu saya panjang-panjangkan sepanjang mungkin. Tapi bagaimanapun juga harus berakhir. Itu khutbah. Dan sekarang tibalah doa kesembuhan orang sakit. Dan saya mulai ketakutan. Apa yang harus saya lakukan ini? Dan saya lalu akhirnya ingat bahwa saya pernah mengikuti sebuah rekaman kaset kesembuhan ilahinya. Kalau tidak salah, ringhat, bongke. Lalu ringhat, bongke, berdoa. Hari ini yang sakit, siapa yang sakit di mata, taruh tangan di mata. Yang di kepala, taruh di kepala. Yang tuli, taruh di telinga. Nah setelah semua berdiri dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Saya yakin kesembuhan malam ini terjadi. Silakan, yang sudah sembuh maju dan bersaksi. Dan banyak orang maju bersaksi. Ah itu yang saya tahu. Hanya itu yang saya tahu metodenya. Ah sudah terpaksa. Saya ikut sudah metodenya. Nah, maka sekarang semua yang sakit, taruh tangan di tempat yang sakit. Apakah saudara percaya bahwa malam ini Tuhan akan bikin mujizat? Mereka, amin. Kalau maju, aduh Tuhan. Ini kalau tidak jadi, ini susah saya. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu sekarang selamanya. Kalau dulu dia bisa bangkitkan orang mati, sekarang dia bisa sembuhkan segala penyakit. Amin. Amin. Aduh, ini kalau tidak jadi. Parah. Dan akhirnya saya ikut metodenya Renat Bonkir. Taruh tangan sakit. Dalam nama Yesus, sembuh. Buta tuli, lumpuh, sembuh, sembuh. Selesai. Siapa yang sudah sembuh, maju dan bersaksi. Dan saya tunggu-tunggu, tidak ada satu pun maju. Saya gugup, saudara. Saya gugup dan saya sekali lagi, mari kita bernyanyi. Menyanyi dengan semangat yang sudah sembuh, silakan maju. Sudah menyanyi semangat pun, ternyata tidak ada satu pun yang maju. Saya keringat seperti biji jauh. Lalu saya bilang, saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan sepuluh orang kusta. Sepuluh-sepuluhnya sembuh. Hanya satu yang kembali. Ucap terima kasih. Saya percaya malam ini banyak yang mengalami kesembuhan. Tapi saya minta satu saja. Mahdi bersama. Ternyata tidak ada juga. Dan saya akibat, saudara-saudara, Tuhan menyembuhkan dengan dua cara. Pertama secara langsung. Kedua secara berangsur-angsur. Kalau sudah tidak disembuhkan malam ini, saudara Tuhan menyembuhkan, saudara berangsur-angsur. Dan setelah itu, malam itu, terus terang saya marah sekali dengan Tuhan itu. Dan saya dalam doa, saya bilang, Tuhan, mengapa engkau mempermalukan saya? Kalau tidak mau menyembuhkan, kenapa bahwa itu orang-orang sakit segala macam? Ini namanya permalukan saya di muka umum. Saya betul-betul marah dengan Tuhan. Sampai habis marah itu baru setelah itu duduk merenung bahwa Seperti Tuhan bicara pada saya, kau sibuk meyakinkan orang, tapi kamu sendiri tidak yakin. Memangnya kau yang sembuhkan. Kalau merasa dipermalukan, memangnya kamu yang menyembuhkan. Sehingga kalau tidak sembuh, kamu malu. Hari itu saya berdoa, Tuhan ampuni saya dan tambahkanlah imannya pada saya. Kekailah hari kedua, ternyata yang tidak sembuh masih datang. Mereka belum tobat, kemarin tidak sembuhnya. Mereka masih datang lagi. Ya, tapi ada yang berbeda. Yang berbeda adalah hati saya dipenuhi dengan keyakinan. Pokoknya saya berdoa mau sembuh atau tidak sembuh bukan urusan saya. Tapi saya yakin Tuhan bisa menyembuhkan. Nah, maka kita mulai menyanyi. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujisa terjadi di tempat ini. Kira-kira kita menyanyi beberapa kali, tiba-tiba satu orang lompat berdiri. Dan dia mengaku bahwa sudah 17 tahun tidak bisa berjalan. Dan malam itu dia langsung berjalan. Dan saya kaget. Karena saya belum berdoa. Berarti dia sembuh itu bukan karena saya itu. Karena saya belum berdoa, dia sudah sembuh. Dari situ saya belajar tentang tidak boleh bimbang. Itu mungkin satu-satunya mujizat yang terjadi di dalam pelayan saya. Kebanyakan tidak. Kebanyakan orang sakit saya berdoa mati. Tapi, seperti saya jelaskan tadi. Keragu-raguan bisa menyebabkan Tuhan tidak mengabulkan doa. Tapi bahwa Paulus doanya tidak dikabulkan. Bukan karena keraguan-keraguan. Kita tahu iman Paulus seperti apa. Tidak mungkin dia ragu kuasa Tuhan. Tapi, selalu instropeksi diri. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa saudara. Periksa diri. Apakah kurang iman? Ingat. Kurang iman bisa menyebabkan doa tidak dikabulkan. Tapi, iman kuat tidak jadi jaminan bahwa Tuhan pasti mengabulkan. Ya. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Suru terus berkiprah. Dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri. Bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah bioba yang masih dalam proses pengerjaan. Perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang. Dengan jumlah anak minan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Suru menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200 pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai. Yayasan Karya Bakti Esra Suru terus berupaya. Menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik. Melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk bukan sebatang toge. Yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan. Tidak ada kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpa terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama yayasan Karya Bakti Esra Suru. Alatri Tunggal memberkati. Shalom.